Daerah istimewa Yogyakarta bersama empat provinsi lainnya memutuskan menaikkan upah minimum provinsi tahun 2021. Kebijakan itu bertolak belakang dengan keputusan pemerintah pusat yang disampaikan lewat surat edaran Menteri Ketenagakerjaan di Davosia. Dalam suratnya, Bum Menteri mengatakan, Mempertimbangkan ekonomi Indonesia di masa pandemi dan perlunya pemulihan ekonomi nasional besaran UMP 2021 sama dengan UMP 2020 yang berarti tidak ada kenaikan upah buruk. Saat ini pandemi ini dua pihak itu ada kesulitan dari sisi ekonomi baik itu dari para pengusaha yang produksinya terpaksa berkurang Karena banyak orang yang daya belinya berkurang Juga dari unsur buruk sendiri kemudian juga perlu ada biaya-biaya tambahan untuk bisa mengembangkan kemampuan daya beli masyarakat. Nah sekarang kalau kemudian kita rupiahkan ketemunya ada Rp1.765.000 jadi artinya bulat di situ. Upah minimum Provinsi D.I.E. bakal menjadi Rp1.765.000 alias naik 3,54% dibandingkan UMP 2020. Hal yang sama dilakukan Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Gubernur Anies Baswedan memutuskan menaikkan UMP sebesar 3,27% diwajibkan kepada perusahaan yang tidak terdampak COVID-19. Sementara bagi perusahaan yang terpukul corona tidak wajib menaikkan UMP. Banyak sektor-sektor yang mengalami pengurangan atau kontraksi yang sangat signifikan. Di sisi lain, pandemi ini juga membuat beberapa sektor justru tubuh lebih besar, lebih cepat. Jadi efek dari pandemi ini tidak seragam. Ada yang mengalami penurunan jumlahnya amat besar, tapi ada juga yang stabil bahkan berkembang lebih cepat. Ekonomi negeri kita memang tidak baik-baik saja. Seperti banyak negara, ekonomi kita juga jatuh dalam resesi. Kamis 4 November lalu, BPS melansir, ekonomi kuartal 3 minus 3,49%. Kebijakan gubernur di 5 provinsi yang menaikkan UMP patut diapresiasi dalam keadaan seperti itu. Tapi provinsi yang tak memutuskan atau memutuskan tidak menaikkan UMP di provinsinya, pasti bukan tanpa alasan. Setiap provinsi pasti punya masalah masing-masing, terutama menyangkut ekonomi daerah dan kemampuan kalangan industri atau pengusaha menghadapi ekonomi yang serba sulit ini. Meskipun ada beberapa provinsi yang menaikkan UMP 2021, kalau dicermati, tidak ada besaran UMP yang di atas 5 juta rupiah. Paling besar DKI Jakarta, itu pun baru 4,4 jutaan. Jadi, tepat di sini, pemerintah perlu campur tangan atau cawe-cawe agar daya beli kalangan pekerja atau buruh lebih mendekati kebutuhan hidup layak. Pemerintah punya program subsidi atau bansos sebesar 600 ribu rupiah per bulan kepada pekerja yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Program ini layak digeber. Belanja pemerintah tahun 2020 ini yang berhubungan dengan bantuan sosial mencapai lebih dari 220 triliun. Itu adalah untuk berbagai macam bantuan langsung kepada masyarakat yang diharapkan bisa membantu tadi daya beli, termasuk bantuan gaji kepada mereka yang pendapatannya di bawah 5 juta. Itu langsung masuk ke akaunnya masyarakat kita dan diharapkan itu bisa meningkatkan daya beli juta. Kalau program subsidi untuk pekerja atau buruh tetap menjadi perhatian, mestinya pemerintah mendorong pengusaha agar mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenaga kerjaan di BPJS Ketenaga Kerjaan. Syarat waktu terdaftarnya juga harus diubah. Bukan lagi Juni 2020 seperti yang berlaku saat ini. Ini tentu butuh komitmen dan juga punya konsekuensi tentunya terhadap anggaran.